PUSHI PUSHI Beginilah kemunculan seekor harimau Sumatra yang diduga pemangsa seorang pekerja perusahaan hutan tanam industri bernama Wahyu Kurnyadi hingga tewas beberapa hari lalu. Harimau masih berkeliaran di kawasan konsesi perusahaan desa Tanjung Simpang, Indra Giri Piliria. Pasca peristiwa penerkaman pekerja perusahaan HTI tersebut, Tim Rescue Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBK SD Ario bersama TNI Folri melakukan identifikasi lapangan. Dalam hal ini, Tim BKS SD Ario menemukan fakta bahwa lokasi kejadian penerkaman manusia oleh harimau pekan lalu berdekatan dengan dua kejadian sebelumnya. Di mana sebelumnya, dua pekerja bernama Amri dan Darmawan juga dilaporkan meninggal akibat serangan harimau. Balai BKS SD Ario sebelumnya sempat meminta pihak perusahaan untuk menghentikan operasional dalam radius 2 km dari lokasi kejadian. Namun, untuk kejadian penerkaman kali ini ditemukan hanya berjarak 1,8 km dari kejadian sebelumnya. Balai BKS SD Ario sebelumnya sempat meminta pihak perusahaan untuk menghentikan operasional dalam radius 2 km di lokasi kejadian. Namun, untuk kejadian penerkaman kali ini ditemukan hanya berjarak 1,8 km dari kejadian sebelumnya. Kalau titiknya kita kan enggak tahu. Enggak tahu Pak. Prihatin tentunya dengan kejadian yang berulang itu. Nah, untuk itu kita akan mengambil langkah-langkah setelah melakukan identifikasi di lapangan. Kami menemukan fakta bahwasannya kejadian yang terjadi tanggal 24 kemarin, Oktober itu, terjadi tidak jauh dari kejadian yang bulan Mei. Ini artinya berdekatan. Itu yang pertama. Suharyono mengaku landscape suaka margasatwa kerumutan yang berdekatan dengan lokasi kejadian merupakan habitat harimau Sumatra. Untuk itu, perlu ada kajian dan evaluasi bersama pemangku kepentingan di Riau untuk mencari solusi, agar kejadian serupa tidak lagi terulang. Dari Pekanbaru Riau, Ahmad Dison dan Wahyu Falatehan melaporkan.